Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai Advanced Filter. Jadi, pertama saya akan tunjukkan ini ada data tabel. Kita lihat berapa banyak, sampai 44.697 teman-teman. Kita akan belajar untuk memfilter secara cepat. Kalau memang yang biasa seperti ini, klik di sini, lalu klik filter. Misalkan kita pilih rumah. Rumah, tapi dijualnya oleh misalkan, dijualnya, manajernya misalkan ini, Ibu Ambarwati saja. Ada sekian teman-teman. Kita akan cara lain yaitu Advanced Filter. Gimana caranya? Teman-teman klik data, lalu di sini, teman-teman, ini boleh diancek boleh. Teman-teman, kita klik Advanced dulu. Filter of the list-nya mana? Filter the list in place. Kita bisa filternya di sini atau kita bisa pindah ke tempat lain. Kita pindah saja ke tempat lain, copy. Jadi, kita ingin pindahin ke kolom G sama K ini. List range-nya apa, teman-teman? Ini data yang kita block. Jadi, kita pastikan dulu, klik mana ke atas, klik. Kita scroll ke bawah. Sudah oke. Tapi kalau mau mau ulang, teman-teman bisa dilihat dulu. Klik di paling atas, L4, lalu Ctrl, Shift, panah ke kanan, lalu panah ke bawah. Ya, bisa nge-block semuanya. Klik Enter saja kalau sudah. Lalu apa kriterianya? Saya scroll ke atas. Ini, teman-teman. Oke, ini. Cuma sebelum itu saya isi dulu kriterianya apa ya. Oke. Oke, tadi kita lihat Minderjet-nya siapa? Ibu Ambarwati ya. Oke, saya akan filter dulu. Ibu Ambarwati. Betul. Oke, lalu apa yang dijual, teman-teman? Kategorinya rumah, misalkan. Rumah. Oke. Dua cell ini saja. Maksud saya dua baris ini saja. Kita ulang lagi, teman-teman. Klik di sini. Ini kita hilangkan dulu. Klik Advanced Filter. Ini sudah ter-block otomatis ya. Karena sudah pernah sebelumnya. Kriteria Range-nya apa? Panah ke atas di-click. Block dari provinsi. Dua baris sampai dengan cellless. Klik OK. Nah, ingat. Kita karena mau di-copy ke tempat lain, klik ini. Copy to another location. Sehingga yang awalnya abu-abu menjadi putih. Tinggal klik panah ke atasnya, lalu klik di sini. Klik Enter. Lalu kita klik OK. Nah, ini teman-teman semuanya kelihatan kan? Langsung. Langsung. Jadi, daripada kita filter lalu kopas, mending seperti ini. Saya akan delete dulu. Delete dulu saja. Kita cari cara lain. Saya akan kopikan lagi. Kopi judulnya. Lalu saya akan cari. Misalkan kategorinya pria. Kategori pria di sini, teman-teman. Lalu sales-nya apa? Saya mau yang di bawah. Oke. Kita mau di bawah. 20 dolar. Misalkan. Coba teman-teman pastikan dulu. Ini formatnya sudah angka belum ya? Nah, ini ternyata sudah angka. Tahunya dari mana ada di sini? Yes? Oke. Jadi, bagaimana caranya? Tadi, ingat klik advance. Sudah terblok sebanyak teman-teman ya? Jangan khawatir. Kriteria range-nya apa? Panah ke atas. Blok sini. Seperti ini. Lalu enter aja. Lalu ingat, karena ingin dipindah ke tempat lain, klik copy to another location. Sehingga ini bisa kita klik. Saya sih mau di sini. Oke. Dan kita klik. Oke. Wow. Sudah banyak teman-teman. Jadi, kategori pria di bawah 20 dolar, teman-teman. Kalau kita mau sorting, langsung aja klik di sini. Z to A. Klik. Di bawah 20 dolar semua. Oke. Ya. Sekarang saya mau delete aja, teman-teman. Delete. Ya. Saya akan gini. Saya mau pilih kategori Dan, atau gini aja. Saya pilih provinsi dan buyer-nya. Jadi, saya mau tahu ya. Di provinsi tertentu itu, siapakah buyer-nya? Itu ya. Jadi, ingat. Klik di sini. Lalu advance filter. Udah oke. Kriteria range-nya apa? Dua ini aja. Klik enter. Lalu copy to another location. Oke. Klik di, panah ke atas. Klik di sini. Answer. Kita klik. Oke. Ini, teman-teman. Bagaimana cara kita menghilangkan duplikat? Kita klik tab data. Lalu di sini, teman-teman, ada remove duplicate. Klik. Nah. Karena kita ingin yang dihilangkan adalah selain provinsi and manager, maka kita unselect all. Kita pilih provinsi and manager. Kita klik. Oke. Oke. Ini, teman-teman. Orang-orang yang penjual, alias manajernya di provinsi Banten. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Egy Subagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.